Operasi pasar yang dilakukan oleh pihak terkait belum bisa menghambat laju kenaikan harga beras lokal. Terbukti harga beberapa jenis beras lokal mengalami kenaikan di kota Padang. Pantauan harga beras di pasar raya pada Sabtu 16 Maret 2024, kenaikan berkisar Rp1.000 per kilogram dari sebelumnya. Kenaikan harga terjadi pada beras jenis IR, Sokan, Solok, Bukit Tinggi, dan beberapa jenis beras lokal lainnya. Pedagang mengatakan kenaikan beras tersebut disebabkan pendistribusian beras sering terputus, terutama beras yang berasal dari Solok. Selain itu, hasil produksi beras para petani juga terganggu akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu lalu. Stoknya tidak tentu juga Pak, kadang putus kan ada beras dari Solok, Solok itu kadang sering putus penyirimannya, kurang lancar lah penyirimannya. Penyebabnya apa itu? Karena banjir bisa, karena gagal panen bisa. Kalau dari segi harganya gimana Pak? Segi harga, atas-atas saya naik 1.000 lah, sekiloh atas-atas. Kalau harga, bisa sebutkan harga-harganya Pak gitu? Barasa yang paling murah lah, 145 sekarang, kalau dulu 135. Apa berasnya itu Pak? Baras air. Air. Yang lain Pak? Yang lain, Sokan Solok, dulunya 165 sekarang, 175 sekarang. Oh gitu. Ada berasa buluk atau yang lainnya ada Pak? Buluk, kosong lagi, kosong lagi. Kosong pula ya. Dan yang berasa yang lainnya ada bagaimana Pak? Ketinggi sama atas-atas 1.000 next kilonya. Berapa harga itu Pak? Kalau dulu 170, sekarang 180. Menurut pedagang, kenaikan beras ini dirasakan pasca banjir yang melanda sebagian daerah di Sumbar. Dari media-media, stok beras lalu belah seperti biasa banyak, cuman barangnya semakin meningkat. Hantu harga itu semakin tinggi, naik terus semenjak ini kejadian, baik setelah banjir kemarin dulu. Dia naiknya nggak terlalu banyak, naiknya 100, 100, setiap kita meminta barang itu menambah terus harga. Itu nggak mau, nggak mau, harus kita ambil. Kalau nggak kita ambil, kita nggak jual lagi. Penyebabnya kelangkaan belah sini apa ya? Katanya informasi yang saya dapat itu kata orang yang di sawah lah, para petani itu. Pertama ini kebutuhan semakin banyak, tapi stok barangnya itu gantung nggak terlalu banyak. Itu barangnya itu nggak terlalu panen sekarang ini katanya. Orangnya gitu, kebutuhan semakin banyak, tapi stoknya makin sedikit. Itu makanan harga makin tinggi, kebutuhan kita terus makin tinggi gitu lah.